Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan menjelaskan tentang beberapa komponen yang ada di pembangkit listrik kenaga uap seperti prinsip kerja dari economizer, air heater, condenser, dan juga deirator Economizer Economizer itu merupakan salah satu bentuk dari alat penukar panas yang tujuannya itu adalah untuk meningkatkan temperatur dari air umpan atau feed water yang keluar dari feed water heater menuju ke temperatur uap jenuh yang disesuaikan dengan tekanan dari boiler Nah, economizer ini bisa melakukan hal ini karena apa? Karena dia menerima panas yang berasal dari flugas panas ya yang keluar atau yang telah melewati super heater paling terakhir ataupun re-heater pada temperatur kisaran 370 sampai 540 derajat celcius Nah, kenapa sih kok dia dikasih nama economizer ini? Nah, sebenarnya economizer ini kan berasal dari kata ekonomis ya Ekonomis itu maksudnya adalah dia itu memanfaatkan panas buang dari boiler dimana panas ini itu masih mengandung energi yang cukup besar ya sehingga dia mengambil panas tersebut untuk memanaskan air sebelum dia itu masuk ke dalam boiler gitu ya jadi dengan menggunakan economizer ini maka diharapkan efisiensi itu akan meningkat dan juga dari sisi ekonomis level ekonomisnya juga akan meningkat ini adalah bagian dari steam generator nah, di steam generator ini dia bisa menghasilkan panas karena adanya proses pembakaran di sisi sini kemudian udara panas atau flugas itu akan mengalir dan dia akan memanaskan pipa-pipa yang dialiri oleh air ya sampai akhirnya dia itu bisa melewati pipa yang terakhir itu adalah pipa milik economizer jadi daripada panasnya itu terbuang sia-sia maka panas tersebut itu digunakan untuk memanaskan air umpan yang berhasil dari feed water heater dan disesuaikan dengan kondisi steam generator ini jadi feed water heater itu masuk ke dalam economizer kemudian dia mengalami peningkatan temperatur kemudian dia masuk ke dalam evaporator nah, di dalam evaporator ini air akan mengalami proses penguapan kemudian dipanaskan terus-menerus ke dalam super heater oke, kemudian dari super heater ini uap ini masih akan dipanaskan menuju ke ini ya, reheater kemudian dari reheater ini masuk ke dalam nomor 5 nomor 5 ini final super heater nah, setelah melewati super heater ini dia, uapnya itu digunakan untuk memutar sudut-sudut turbin kemudian berarti ini ya, turbin yang pertama ini namanya adalah high pressure turbin karena tekanannya masih tinggi sehingga dikatakan sebagai turbin bertekanan tinggi kemudian dari nomor 7 ini uap akan dialirkan kembali ke reheater kemudian masuk ke dalam nomor 4 ini adalah triflux reheater kemudian masuk ke dalam final reheater dan uap tersebut akan digunakan untuk memutar sudut-sudut turbin pada turbin tekanan rendah kemudian uapnya uap yang sudah tidak bisa digunakan untuk memutar sudut turbin akan jatuh atau akan turun ke kondensor kemudian kondensor ini akan mengkondensasi uap tersebut sehingga bisa menghasilkan air dan nantinya akan dialirkan kembali menuju steam generator ekonomizer ini biasanya memiliki diameter luar sekitar 45-70 mm kemudian memiliki konfigurasi vertikal yang dihubungkan oleh pipa-pipa kemudian di setiap pipanya itu memiliki tikungan atau lekukan dengan sudut 180 derajat nah koil-koilnya itu dipasang dengan jarak 45-50 mm dan konfigurasi ini disesuaikan dengan tipe bahan bakar dan juga karakteristik dari abu nah ini adalah gambar dari ekonomizer nah ekonomizer ini menerima air air umpan kemudian masuk ke dalam pipa nah pipanya ini continue ya kemudian memiliki lekukan-lekukan seperti ini dan dimana lekukannya ini memiliki derajat 180 derajat dan konfigurasinya ini disusun ke atas ya atau vertikal kemudian di luar dari jub itu dilewati oleh gas panas atau flu gas dan kemudian feed water ini akan keluar dengan kondisi uap jenuh pada temperatur saturasi atau temperatur uap jenuh nah ini adalah grafiknya ya jadi grafiknya itu mula-mula feed water heater feed water atau air umpan ini masuk pada temperatur yang cukup rendah ya kemudian dia mengalami pemanasan oleh gas panas flu gas itu kemudian temperaturnya akan terus naik sampai ke temperatur uap jenuh nah di sisi lain ada fluida flu gas nah flu gas ini karena dia itu sudah menyerahkan panasnya ya ke feed water heater sehingga gas ini akan mengalami penurunan temperatur jadi temperatur gas yang keluar ini akan lebih rendah daripada temperatur gas yang masuk atau TG1 ini ya nah ini adalah perhitungan dari laju perpindahan panas dari flu gas ke air umpan jadi kan flu gas ini memiliki temperatur yang paling tinggi ya sehingga temperaturnya itu perbedaan temperatur ini yang digunakan untuk memanaskan feed water jadi disini panas yang diberikan oleh flu gas itu bisa dihitung dengan menggunakan perkalian antara ini ya masa dari gas kemudian dikalikan dengan kalau spesifik gas dikalikan perbedaan temperatur antara gas masuk dikurangi dengan gas yang keluar atau kalau kita tinjau dari sisi fluida cairnya atau feed water heaternya feed waternya sorry jadi masa dari feed water itu dikalikan dengan kalau spesifik feed water dikalikan dengan temperatur saturasi dikurangi dengan temperatur feed water jadi kalau kita menghitung panas dari sisi gas dan juga panas dari sisi air umpannya itu nilai panasnya itu akan sama seperti itu ya nah sehingga kalau rumus ini itu di ringkas itu kita bisa gunakan penjabaran seperti ini ya jadi U0 U0 ini adalah koefisien panas ya di transfer koefisien overall di transfer koefisien kemudian dikalikan dengan luasan area dikalikan dengan delta TLM atau log min temperatur diperan ini tapi sebenarnya dasarnya itu adalah kedua rumus ini aja atau kedua ini ya untuk rumus key economizer sama dengan U0 kalikan A0 kalikan delta TLM ini digunakan apabila kita itu pengen tahu secara detail proses perpindahan panasnya jadi proses perpindahan panas itu tidak serta-merta dari flugas kemudian langsung panasnya diserap oleh feed water tidak seperti itu ya jadi panasnya itu akan melewati beberapa tempat gitu ya jadi yang pertama nih ini yang hitam ini adalah cup kemudian cup ini di dalamnya sini ada feed water atau air umpan kemudian di sisi yang lain ada flugas atau gas panas yang akan memanaskan cup ini gitu jadi cupnya ini dilihat dengan menggunakan pandangan depan seperti itu kemudian nah ini pada saat flugasnya itu mengaliri sisi luar dari cup maka panasnya itu akan diterima terlebih dahulu oleh kerak yang coklat ini adalah kerak jadi kerak ini merupakan debu-debu hasil sisa proses pembakaran yang menempel di sisi cup kemudian panas tersebut akan diserap terlebih dahulu oleh kerak kemudian panas tersebut akan disalurkan ke dalam cup nah ini ya cupnya itu kan dia memiliki diameter luar dan diameter dalam atau dia pasti memiliki ketebalan sehingga panas tersebut akan melewati ketebalan tersebut ya kemudian panasnya akan diserap oleh falling atau kerak yang diakibatkan karena adanya kotoran pada air umpan nah setelah itu panas tersebut akan dimanfaatkan atau akan diserap oleh feed water jadi seperti itu prosesnya jadi rumus ini itu juga sebenarnya bisa digunakan untuk merancang merancang heat exchanger untuk merancang kira-kira material apa yang cocok untuk menyerap panas agar agar proses penyerapan panas itu dapat berlangsung secara cepat sehingga kalian itu mulai membandingkan dari beberapa material nah itu bisa menggunakan rumus ini nah delta TLM itu apa ya jadi delta TLM itu adalah rasio antara perbedaan temperatur internal digurangi dengan inlet digurangi dengan exit ya kemudian dibagi dengan len temperatur perubahan dan temperatur inlet dibagi dengan perubahan temperatur outlet atau exit ini ya kemudian nah untuk temperatur inlet itu apa temperatur inlet itu adalah perbedaan temperatur gas masuk ini berarti TG1 ini berarti TG sebelum dia menyentuh dari cup ya kemudian dikurangi dengan temperatur saturasi temperatur saturasi ini adalah temperatur fit water yang sudah dipanaskan itu ya kemudian untuk delta T E ini atau exitnya ini adalah temperatur gas 2 gas 2 ini berarti flu gas yang sudah melewati cup ya berarti disini seperti itu dikurangi dengan temperatur fit water atau temperatur air sebelum masuk ke dalam economizer nah kemudian disini 1 dibagi dengan U0 dikalikan dengan A0 nah U0 dikalikan A0 itu apa U0 itu adalah overall heat transfer koefisien atau koefisien perpindahan panas dimana koefisien perpindahan panasnya ini terdiri dari beberapa jenis yang pertama itu ada HSC HSC itu berarti disini dikatakan sebagai koefisien perpindahan panas yang disebabkan karena adanya kerak yang ada di dalam cup kemudian ada HI HI itu berarti perpindahan panas yang terjadi di dalam air atau inlet kemudian ada KW KW di sini adalah konduktifitas thermal dari bahan penyusun cupnya kemudian ada HFO HFO itu adalah falling yang ada di luar yang menempel di cup bagian luar kemudian ditambah dengan H0 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 ini berarti koefisien heat transfer yang ada di luar dari cup atau heat transfer koefisien yang dimiliki oleh fluker seperti itu komponen berikutnya yang akan saya bahas itu adalah air pre-heater atau pemanas awal udara nah tempatnya dimana sih ini yang kalian lihat disini itu adalah ini ya steam generator kemudian steam generator ini dihubungkan oleh stack atau corobong asap nah air pre-heater tempatnya dimana air pre-heater itu tempatnya disini yang ada di dalam kotak warna merah ini ya nah air pre-heater itu dia akan menerima gas panas yang telah digunakan untuk memanaskan economizer jadi gas panas yang dihasilkan dari proses pemanasan di economizer itu gak boleh langsung dibuang ke ini ya ke atmosfer ya karena suhunya masih terlalu tinggi sehingga apa sehingga gas panas ini sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan jadi gas panas ini akan digunakan untuk memanaskan udara yang akan masuk ke dalam ruang bakar nah ini kalau kalian lihat dari economizer ini gas panasnya akan melewati ruangan ini ya sekat-sekat seperti ini nah kemudian di sisi yang lain ada udara yang dipaksa untuk melewati sekat-sekat ini nah sehingga apa sehingga udaranya ini akan mengalami peningkatan suhu kemudian dia akan masuk ke dalam ruang bakar masuk ke dalam ruang bakar itu dengan kondisi yang siap dibakar karena suhunya itu tinggi sehingga efisiensi pembakarannya juga akan semakin tinggi seperti itu nah kenapa sih kalau ada air pre-heater ini sebenarnya kalau kita lihat di proses sebelumnya ini kan feed water itu akan mengalami peningkatan suhu ya karena dia akan melewati beberapa feed water heater kemudian output suhu keluar dari feed water heater tersebut itu kan akan mencapai kira-kira 170 sampai 280 nah otomatis karena suhunya itu sudah mencapai nilai segini maka economizer itu juga nilainya harus lebih besar daripada ini karena economizer ini akan memanaskan lagi feed water ini agar dia siap untuk dijadikan uap sehingga apa sehingga flugase yang melewati economizer ini temperaturnya itu masih sangat tinggi dan sia-sia kalau misalnya gas panas ini langsung dibuang ke atmosfer sehingga perlu dimanfaatkan lagi si flugas ini jadi flugas ini dimanfaatkan untuk memanaskan udara yang akan masuk ke dalam ruang bakar jadi ada beberapa benefit yang bisa dicapai yang pertama itu karena udara panasnya itu diambil kalornya untuk dimanfaatkan sebagai pemanas udara maka gas panasnya itu akan mengalami penurunan suhu itu ya kemudian di sisi yang lain juga akan ada peningkatan efisiensi pembakaran nah kemudian di ruang bakar itu juga akan ada peningkatan suhu api kemudian ada juga peningkatan heat transfer radiasi itu ya atau radiasi panas yang ada di dalam furnace jadi radiasi panasnya itu semakin intens oke kemudian nah ini jadi sementara si flugasnya itu masuk ke dalam air preheater pada temperatur sekitar 315 sampai 450 derajat celcius dan didinginkan menjadi 135 sampai 180 derajat celcius karena dia ini kan sudah digunakan untuk memanaskan udara yang ada di dalam air preheater sehingga udara tersebut itu akan mengalami peningkatan dari 40 sampai 60 derajat celcius menuju ke 280 sampai 400 derajat celcius ini ya jadi dengan menggunakan udara yang memiliki suhu yang tinggi seperti ini maka akan terjadi penghematan bahan bakar karena apa karena kita tidak perlu lagi memanaskan memanaskan si bahan bakar tersebut jadi bahan bakar tersebut pada saat ketemu dengan udara panas langsung dia bisa mengalami proses pembakaran dengan cepat gitu ya jadi penghematan di bahan bakar itu juga akan meningkatkan efisiensi boiler itu kemudian nah ini penghematan bahan bakar karena adanya peningkatan temperatur udara itu penghematannya bisa mencapai 4% untuk peningkatan sebesar 110 derajat celcius nah kalau peningkatannya semakin besar lagi misalnya 280 derajat celcius maka peningkatan penghematannya juga akan semakin bertambah menjadi 11% udara yang dipanaskan ini juga sebenarnya diputuhkan pada pengoperasian ruang bakar yang memiliki bahan bakar batu bara bubuk atau pulverized coal itu ya nah jadi udara pada temperatur sekitar 150 sampai 420 derajat celcius itu digunakan untuk mengeringkan batu bara di dalam pulverizer kemudian udara tersebut itu juga bisa digunakan untuk mengantarkan si batu bara ini ya menuju ke dalam purnis itu ya jadi kan udara ini itu bisa digunakan untuk meniup batu bara sehingga batu baranya itu bisa terbang menuju ke ruang bakar kemudian air preheater atau pemanas awal udara ini dibagi menjadi dua tipe yang pertama itu ada rekuperatif dan yang kedua ada regeneratif oke yang pertama adalah rekuperatif air preheater di air preheater ini panas itu akan disalurkan dari gas panas atau flugas menuju ke udara nah udara itu akan masuk ke dalam FD fan FD fan ini singkatannya adalah force draft fan jadi udara ini dipaksa untuk masuk kemudian udara ini akan dipaksa juga melewati baffle ya jadi baffle ini adalah penyangga penyangga dari ini penyangga dari cup-cup ini ya pipa-pipa ini nah karena ada baffle ini otomatis udara ini akan dipaksa untuk melewati si baffle gitu ya kalau tidak ada baffle seperti ini maka udara ini bisa langsung loss gitu aja jadi perpindahan panasnya kurang optimal kalau ada baffle seperti ini maka udara ini akan dipaksa melewati jalur seperti ini berliku-liku ini sesuai dengan posisi bafflenya sehingga apa sehingga dengan adanya baffle ini udara itu akan berjalan lebih lambat sehingga proses perpindahan panasnya itu akan lebih optimal gitu nah di sisi yang lain flugas ini lewat ini ya lewat skat-skat ini ya lewat cup ini ya nah ini untuk menghitung berapa sih kalor yang tersedia di air pre-heater ini kita bisa menggunakan rumus ini ya WG atau masa gas panas itu dikalikan dengan kalor spesifik gas panas dikalikan dengan temperatur gas masuk dikurangi dengan temperatur gas keluar itu nilainya sama dengan masa udara dikalikan cp udara dikalikan dengan perbedaan udara temperatur udara masuk dikurangi perbedaan antara udara yang keluar karena temperaturnya lebih tinggi ya dikurangi dengan temperatur udara yang masuk itu nah nilai ini juga sama seperti perhitungan rumus U kalikan A kalikan delta T log min ya dengan menggunakan rumus ini maka kita bisa menghitung perpindahan panas lebih detail lagi karena rumus ini benar-benar menjabarkan berapa perpindahan panas yang terjadi di suatu titik gitu ya oke berikutnya berikutnya regeneratif air preheater nah regeneratif air preheater ini merupakan air preheater yang memanfaatkan media penyimpanan nah media penyimpanan itu seperti apa ini media tersebut dinamakan sebagai matrix ya jadi matrix ini akan akan silih berganti mengekspos dari fluida panas dan dingin itu jadi pada saat flu gas panas itu melewati matrix maka matrixnya itu akan mengalami peningkatan suhu kemudian gas yang keluar dari matrix itu akan menjadi dingin kan ya karena panasnya itu sudah diserap oleh matrix itu kemudian di sisi yang lain pada saat air preheaternya itu berputar maka matrix tersebut akan akan menyentuh udara yang dingin itu ya sehingga udara yang dingin itu akan mengalami peningkatan temperatur jadi perpindahan panas dari gas menuju udara itu berlangsung secara periodik ini ya jadi air preheaternya ini berputar jadi berputar dari sisi panas kemudian putar lagi ke sisi yang dingin ini adalah skema dari regenerative air preheater kalau kita lihat disini disini ada sisi hot gas inlet hot gas inlet ini kan berarti gas yang sudah memiliki temperatur yang sangat tinggi kemudian panasnya itu akan diserap oleh blade-nya ini melalui matrix itu tadi nah kemudian si matrix itu akan berputar akan berputar sehingga matrixnya akan menuju ke sisi yang lainnya nah di sisi yang lain udara itu masuk ya sehingga udara yang memiliki temperatur lebih rendah kemudian menyentuh matrix itu akan keluar menjadi menjadi udara panas seperti itu nah matrixnya itu seperti ini oke peralatan berikutnya adalah kondensor kondensor itu adalah alat yang digunakan untuk mengkondensasikan uap yang keluar dari turbin dan kondensor ini beroperasi pada tekanan yang lebih rendah daripada atmosfer ada dua tipe kondensor yang pertama itu ada daerah kontak type kondensor berarti kondensornya ini mengkontakkan langsung antara air kondensat dengan air pendingin jadi ini jadi air air kondensat atau air yang air hasil dari kondensasi uap turbin itu akan akan dicampurkan dengan air dingin atau cooling water berikutnya adalah surface kondensor surface kondensor itu merupakan kondensor yang memiliki konfigurasi alat penukar panas shell and tube jadi shell and tube itu adalah alat penukar panas dimana dua fluidanya air kondensat dan cooling water itu tidak bercampur untuk tipe yang pertama itu juga dibagi lagi menjadi tiga tipe yang pertama itu ada spray kondensor kemudian ada barometric kondensor dan ada jet kondensor untuk yang pertama spray kondensor spray kondensor itu dia memanfaatkan air dingin yang disemprotkan ke dalam uap air ya jadi uap air yang keluar dari turbin ini dia akan dipertemukan langsung dengan dengan air yang air dingin yang disemprot seperti ini nah sehingga uap air dan juga air dinginnya ini akan bercampur menjadi satu dan keluar itu menjadi satu kesatuan seperti itu berikutnya barometric dan jet kondensor untuk yang pertama kondensor barometric itu prinsip kerjanya seperti ini disini cooling water ini akan jatuh akan disalurkan kemudian dia akan jatuh menuju bubble atau sekat-sekat nah sekat-sekat ini bertujuan untuk menghambat aliran dari cooling water kemudian di sisi lain uap yang keluar dari turbin ini yang namanya uap itu pasti akan menuju ke atas uap itu akan menuju ke atas kemudian uap tersebut akan bertemu dengan air dingin ini air dingin yang turun itu sehingga air dingin dan uap ini akan bercampur menjadi satu kemudian campuran ini akan menuju ke telpabe atau pipa pembuangan yang nantinya akan dibuang di dalam hotwell kemudian untuk kondensor tipe yang lain atau jet kondensor ini bedanya itu adalah pipa pembuangannya ini lebih kecil karena apa? karena dia itu memanfaatkan diffuser diffuser itu adalah alat yang digunakan untuk meningkatkan tekanan ini jadi dengan menggunakan diffuser ini tekanan tekanannya itu bisa dinaikkan ya dengan jarak yang lebih kecil daripada pipa daripada pipa pembuangan yang ada di barometri kalau kita lihat disini turbin exhaust atau steam akan jatuh ke bawah kemudian dia juga akan bertemu dengan uap air nah ini dibuat casket ini ya digunakan untuk memperlambat aliran kemudian kedua aliran tersebut itu akan bercampur menjadi satu itu oke berikutnya surface kondensor surface kondensor ini umum digunakan di pembangkit listrik ya dan biasanya kondensor ini memanfaatkan konfigurasi shell and tube shell and tube itu seperti apa shell itu ini ya cangkang ini kemudian tube nya itu adalah ini pipa-pipa kecil ini untuk memudahkan proses pembersihan dan juga maintenance maka air ini akan dilewatkan menuju tube kecil ini kemudian untuk uap nya itu dialirkan di luar tube ya seperti itu nah kalau kalian amati disini air dingin ini masuk ke dalam tube kemudian air dingin ini akan digunakan untuk mendinginkan uap air kemudian air ini akan mengalir dan akan dilewatkan ke pipa lainnya ini ya sehingga dia akan melewati uap uap turbin lagi jadi dia itu melakukan pendinginan yang kedua kalinya oke kemudian dia keluar di sisi yang sama dengan air dingin yang tadi kemudian uap ini akan berubah menjadi air kondensat untuk tipe lain nah ini tipe kondensor dengan satu laluan maksudnya gimana maksudnya itu adalah air dingin ini masuk ke dalam cup kemudian air dingin ini hanya melewati satu laluan saja nah ini ya jadi air dingin ini digunakan untuk mendinginkan uap kemudian langsung dikeluarkan ke sisi yang lain air dingin itu tadi sementara untuk uapnya dia akan jatuh ke dalam hot well ya kalau kita bandingkan kondensor satu laluan dengan dua laluan ini dengan ukuran dan jumlah cup yang sama maka si surface kondensor dengan satu laluan ini dia itu hanya mampu menurunkan suhu lebih rendah ya daripada kondensor yang dua laluan tadi itu tetapi dia itu justru membutuhkan aliran air yang lebih besar karena disini kan pendinginannya hanya sekali aja tidak seperti yang tadi airnya itu harus melewati pipa yang berlawanan arah berikutnya feedwater heater feedwater heater ini digunakan di pembangkit untuk meningkatkan efisiensi diklus jadi feedwater heater itu digunakan untuk meningkatkan temperatur air umpan sebelum dia masuk ke dalam economizer kalau untuk di industri dengan skala kecil maka biasanya hanya menggunakan satu jenis feedwater heater ya biasanya feedwater heater terbuka tapi kalau untuk industri yang cukup besar maka biasanya itu membutuhkan 5-7 close feedwater heater dan juga 1 feedwater heater terbuka nah untuk mengingatkan kalian lagi bahwasannya open heater ini bertindak sebagai deaerator untuk yang pertama close feedwater heater close feedwater heater ini menggunakan konfigurasi shell and choke kemudian basically ya close feedwater heater ini merupakan jenis kondensor tetapi ukurannya itu lebih kecil dan juga dia beroperasi pada temperatur yang lebih tinggi nah kenapa bisa beroperasi pada temperatur yang lebih tinggi karena dia ini kan menerima uap panas yang diserat dari turbin jadi di pertengahan pengoperasian itu ada beberapa uap yang dikeluarkan dari turbin nah itu yang menyebabkan uap uap uapnya itu memiliki tekanan yang lebih tinggi sehingga dikatakan feedwater heater ini beroperasi pada tekanan yang lebih tinggi daripada kondensor utama sementara untuk kondensor yang utama dia itu tekanannya lebih rendah karena dia hanya memanfaatkan uap akhir dari turbin nah close with water heater ini dibedakan menjadi dua jenis ada low pressure dan high pressure nah ini dibedakan berdasarkan lokasinya ya kalau untuk LP heater ini terletak diantara pompa kondensat dan juga deaerator terletak diantara keduanya sementara kalau untuk HP heater ini itu terletak diantara BSP atau boiler feed pump sampai ke economizer gitu berikut ini adalah grafik yang menunjukkan tiga zona yang ada di pemanas air umpan tertutup untuk zona yang pertama ada super heating zone kedua condensing zone dan yang ketiga adalah sub cooling zone kalau kita amati disini ya ada dua fluida fluida uap dan fluida air umpan atau feed water atau disini disingkat FW jadi ada uap itu masuk ke dalam feed water heater uap ini merupakan hasil ceratan turbin yang berada di fase super heated kemudian uap tersebut akan mengalami penurunan suhu kenapa mengalami penurunan suhu karena energi kalor diserap oleh feed water ini ya oleh feed water untuk menaikkan temperatur dari feed water ini kemudian sistem itu akan mencapai kondisi temperatur jenuh nah setelah itu sistem ini akan mengalami kondensasi pada temperatur konstan dan dia itu akan melepaskan kalor laten kondensasi kemudian proses berikutnya adalah steam ini atau setelah melewati proses kondensasi tersebut si uap ini akan masuk ke dalam zona subcooling zona cair tekan nah kemudian pada saat sistem ini sudah melewati tiga zona ini itu steamnya akan berubah menjadi air kondensat dan air kondensat ini akan dipompa balik ke proses sebelumnya berikutnya open feedwater heater open feedwater heater atau nama lainnya deaerator ini akan memanaskan feedwater dengan melakukan pencampuran secara langsung dari steam yang dicerat dari turbin nah proses ini itu dilakukan untuk menghilangkan gas yang terlarut yang ada di dalam air umpan kemudian letak dari deaerator ini diletakkan di ketinggian 20-25 meter di atas pompa boiler feed yang tujuannya itu adalah untuk mencegah kavitasi kenapa kok seperti ini karena kavitasi ini menyebabkan munculnya gelombong udara di air yang nantinya gelombong udara ini bisa mengikis permukaan dari sudu pompa ada tiga tipe dari deaerator yang pertama itu spray type deaerator kemudian yang kedua tray type dan yang ketiga kombinasi antara spray dan tray kalau spray deaerator ini air umpannya itu disemprotkan melalui nozzle dari atas seperti itu kemudian uap ceratan itu diumpankan dari bawah nah air ini akan dipanaskan kemudian akan bergesekan sehingga akan mengeluarkan gas yang terlarut nah berikutnya tipe yang kedua adalah tray type deaerator untuk tipe ini air umpannya itu akan turun dan melewati melewati sekat-sekat horizontal seperti itu kemudian airnya air yang turun ini dari sekat satu ke sekat yang lain itu akan berkontak langsung dengan air dengan uap air ya dan akhirnya si air ini akan dipanaskan akan mengalami pemanasan seperti itu dan juga akan bergesekan sehingga nanti dia akan bisa melepaskan gas yang terlarut kalau yang tipe terakhir ini airnya itu air umpannya itu disemprotkan kemudian air ini itu juga akan melewati sekat-sekat dan sementara di sisi lain ada uap ceratan itu yang akan naik ke atas dan mereka akan bertemu ya melakukan direct kontak seperti itu sehingga airnya dipanaskan dan dia bisa melepaskan gas terlarut nah ini gambarnya kalau ini itu adalah tipe dari spray tray deaerator jadi disini kita lihat ada air umpan yang disemprotkan kemudian air umpan ini akan melewati sekat-sekat atau tray dan di sisi lain uap itu dimasukkan ke dalam deaerator ini tapi melewati bawah jadi uap ini akan lari ke atas sehingga air ini akan mengalami pemanasan karena dia akan bersentuhan langsung dengan uap sehingga dia bisa melepaskan gas yang terlarut sementara kalau untuk yang B ini prosesnya ini hanya melewati proses spray saja tanpa adanya tray disini kita lihat uap yang masuk itu langsung disemprot oleh air jadi tidak ada air yang melewati tray seperti itu oke sekian kuliah hari ini semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya ajarkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati